Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya hari ini, dengan saya serotong channel hari ini Hari ini teman-teman ya, saya sedang berada di desa Kutuh teman-teman ya Desa Kutuh, Kutuh Selatan Kabupaten Bandung Hari ini saya sedang berada di perempatan, apa namanya, perempatan Pantai Pandawa Jadi ini kalau ke kanan ini adalah ke Pantai Pandawa, itu ada side-nya itu teman-teman ya Terus kalau yang ke sana itu, yang ada berbodennya itu, itu jalan Melasti teman-teman Kemudian yang ke kiri, yang ke kiri ini, ini ada, kita bisa ke Pantai Tanah Barak, ke Pantai Greenball, ke Baliklif ya teman-teman ya Jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat progres pengerjaan jalan, apa namanya, jalan Lintas Selatan ya Atau jalur Lintas Selatan Kabupaten Bandung teman-teman Yang sebetulnya pengerjaannya itu sudah lama teman-teman, sebelum pandemi itu sudah dikerjakan Tapi berhubung ada pandemi, tempuh hari itu, beberapa tahun yang lalu itu Sehingga pekerjaannya sementara diberhentikan Dan sekarang mulai dikerjakan lagi teman-teman Jadi nanti arahnya ke sana nih teman-teman Ya, arahnya pengerjaan jalan Lintas Selatan Kabupaten Bandung itu ke sana aja Dia ke, jadi dari desa Kutoh, ke mana lagi, ke Ungasan, ada Kesawangan, ada ke Peminge lagi Jadi, semoga video ini bisa menghibur teman-teman semuanya ya Ikuti terus perjalanan saya hari ini Kita jalan teman-teman ya Jadi ini sebagian jalan yang memang sudah lama jadi nih teman-teman ya Sudah lama jadi Jadi sebetulnya Jalan Lintas Selatan Kabupaten Bandung ini Tujuannya untuk mengurai kemacetan yang ada di jalan apa namanya Dari daerah Pecatu itu teman-teman Dari daerah Pecatu Terus ke Kutoh, ke Ungasan Jadi ada masyarakat ada alternatif jalan lagi gitu loh teman-teman ceritanya Nah, saat sekarang ini sedang dikebut lagi pengerjaannya Kebetulan di Bali akan ada di helat apa namanya Berketemuan G20 Jadi jalan Lintas Selatan Kabupaten Bandung ini mulai dikerjakan lagi teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat ya ini jalan ini sudah lama ini Jadi ini Kita lihat nanti sampai di mana Sampai seberapa progres pengerjaannya teman-teman ya Nah, ini dulu disebelah kiri ini ada rencana apa namanya Restoran di dalam pesawat teman-teman Cuman sekarang sudah tidak ada lagi itu pesawatnya dipotong-potong Kayaknya sudah dijual itu Karena kena pandemi sebuah hari itu 2 tahun yang lalu Sehingga proyeknya tidak bisa jalan Di daerahnya masih segar di sini teman-teman Enak banget ini Sepi Nah, ini di depannya ada perempasan ini Ini kalau gak salah ini yang ke kanan ini Ke Pantai Gunung Payung Teman-teman Yang belok kanan sana itu Itu ke Gunung Payung gitu teman-teman Kita terus teman-teman ya Kita lihat nanti Sejauh mana progres pengerjaannya Ini soalnya ini sepertinya ini dikebut Untuk menyambut forum KTCG 20 Jadi yang ada jalur kita selatan Di Jawa saja teman-teman Di Bali juga punya ini Di Akupaten Bandung Luar biasa ini Bagus banget pemandangannya dari sini teman-teman Luar biasa itu Luar biasa ada gojek gitu Bisa lewat gak kita ya Kemudian kita bisa lewat ya Soalnya kelihatan itu masih terputus Itu teman-teman Di depan itu Bisa jalan gak ya Oke kita lihat dulu teman-teman Kita lihat dulu ya Nah ini teman-teman Jadi baru sampai Baru sampai disini nih teman-teman Jadi ini batas apa namanya Batas asfalnya nih Baru sampai disini Ini nanti rencananya ini akan dibangun terus Sini teman-teman Sampai tembus di Apa namanya Di jalan terompong teman-teman ya Jalan terompong itu di Di perempatan yang Silih kita Nanti kita kesana teman-teman Oke kita jalan lagi ya Ini menurut beritanya Ini lebar jalannya ini Sekitar 8 meter Kalau gak salah teman-teman Lebar jalannya sekitar 8 meter Kemudian untuk Biaya pembebasan tanah saja ya Biaya pembebasan wahan Itu memakan anggaran Sekitar 800 miliar Katanya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Oke teman-teman Ini jadi Pengerjaan jalannya itu Baru sampai di sini Teman-teman ya Jadi ini nanti sudah Kedepannya ini Nyambung ke sini Sampai di pertigaan Ini kalau ke kanan Kesana itu Itu ke Sama B Hotel Sama B teman-teman, ya jadi kita udah bisa tau ya, progresnya ini diharapkan sebelum apa namanya, sebelum KTT G20 ini sudah harus selesai nih teman-teman semoga saja ya, mungkin nanti kita terus kesana teman-teman, terus ke bawah nih nanti tembus ke jalan Sili Gita selamat menikmati 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 bisa ke mana ke Tanjung Benua teman-teman ya ini yang kesana ini bisa ke Tanjung Benua ke jalan Pratama ya teman-teman ya jadi sementara ini masih progresnya ya kira-kira berapa persen ya 75% atau 80% lah diharapkan nanti sebelum KTTG 20 sudah bisa selesai temen-temen Oke ya temen-temen ya sampai disini dulu vlog saya hari ini mereview progres dari Jalan Lintas Selatan Kabupaten Badung Terima kasih yang udah bersama saya semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur kita semuanya sampai jumpa lagi di the next video dah